Hai rekan-rekan, jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Sebuah grafik kecepatan waktu. Dari grafik ini, kita diminta untuk menghitung berapa sih besar jarak yang telah ditempuh oleh partikel. Tidak berlama-lama, mari kita bahas. Grafik itu menggambarkan gerakan dari partikel. Meskipun tidak disebutkan secara tertulis, kita tahu bahwa partikel itu bergerak dalam satu dimensi, seperti sumbu X. Tanda positif dari kecepatan menandakan bahwa partikel bergerak ke kanan. Partikel bergerak dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Selanjutnya, partikel bergerak dengan kecepatan tetap. Pada titik tertentu kecepatan partikel semakin berkurang hingga berhenti bergerak. Artinya, partikel selalu bergerak maju ke kanan. Panjang lintasan yang ditempuh oleh partikel, mulai dari partikel itu belum bergerak, hingga partikel itu berhenti bergerak merupakan jarak. Bagaimana kita menghitung panjang lintasan dari grafik? Sederhana. Jarak merupakan luas area yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X. Area itu berbentuk trapezium. Jadi, D sama dengan luas dari trapezium, setengah kali tinggi, kali jumlah dari panjang sisi sejajar. Perhatikan grafik di layar monitor. Tinggi dari trapezium adalah 10 meter per sekon. Panjang sisi sejajar adalah 5 meter dan 12 meter. Dengan demikian, jarak partikel adalah setengah kali 10, kali lima plus 12. Ini perhitungan mudah, D sekitar 85 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh partikel adalah 85 meter. Selamat belajar semuanya.